Fakta Data Hasilnya, mereka mengelompokkan pengguna ponsel pintar dalam 6 golongan atau persona. Nah, termasuk dalam persona manakah Anda? Ini dia fakta dan datanya. Vserve menggandeng Nielsen dalam menyusun laporan Market Insight. Penelitian dilakukan berdasarkan pengumpulan data terhadap 1.600 relawan di seluruh Indonesia selama 3 bulan. Kita lihat 6 golongan pengguna ponsel pintar di Indonesia menurut penelitian ini. Vserve menemukan 20% pengguna ponsel pintar di Indonesia rakus akan data. Konsumsi data yang dilakukan golongan ini mencapai 249 MB per hari. Porsi terbesarnya masih menggunakan layanan data operator. Sebesar 140 MB atau sekitar 56% konsumsi data. Sisanya sebesar 44% atau 109 MB diunduh menggunakan fasilitas Wi-Fi. Golongan yang rakus data ini menggunakan ponsel selama 126 menit per hari atau lebih dari 2 jam. Waktu utama mereka adalah di malam hari, sekitar pukul 19 hingga 22. Sejumlah aplikasi menjadi favorit mereka yang masuk dalam golongan sirakus data, yaitu YouTube, lalu aplikasi browsing, UC Browser, dan juga toko aplikasi Google Play. Golongan kedua adalah gamer alias penggemar game. Porsinya sebesar 19% dari pengguna ponsel pintar di Indonesia. Golongan ini menghabiskan waktu bermain game di ponsel pintar hingga 91,2 menit per hari. Tak heran jika golongan ini memiliki konsumsi data yang cukup tinggi, yaitu 179 MB per hari. Ketiga ada si pengguna utama. Mereka menghabiskan waktu memakai ponsel pintar paling lama dibandingkan golongan lain, yaitu mencapai 155 menit atau lebih dari 2,5 jam per hari. Golongan berikutnya dikelompokkan sebagai pembicara. Ini karena mereka bisa menghabiskan waktu hingga 10 menit per hari untuk menelpon, baik panggilan selular maupun VOIP. Golongan awam adalah pengguna yang paling minim memanfaatkan ponsel pintar setiap harinya. Hanya 108 menit atau 1 jam 48 menit saja. Menariknya, golongan ini diperkirakan berusia 36 tahun ke atas. Golongan terakhir adalah si bintang sosial. Sudah bisa diduga, mereka yang masuk dalam golongan ini gemar bersarang di media sosial. Pengguna ponsel pintar yang masuk golongan bintang sosial ternyata cukup banyak, yaitu 14 persen dari pengguna ponsel pintar di Indonesia. Aplikasi kegemaran si bintang sosial adalah Facebook, Twitter, dan juga Path. Nah, Anda termasuk dalam golongan yang mana, Pemirsa? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.